halo teman-teman Dengar Vlog, apa kabar? semoga sehat semua ya kalian sekeluarga hari ini gue akan bikin vlog tentang Suzuki Grand Vitara ini adalah salah satu kendaraan harian gue yang udah lama banget gak gue pake tapi karena banyak juga teman-teman yang request untuk gue bikin vlog tentang Grand Vitara akhirnya yaudah deh, hari ini gue akan bikin videonya sambil gue pengen coba ngasih tauin ya ini mobilnya apa aja sih yang menurut gue jadi kelebihan dan kekurangannya dan sekarang gue akan menuju ke bengkelnya Herky Exitos di Pondok Capek karena gue akan melakukan beberapa penyegaran dulu sambil juga gue pengen kasih lihat kondisi Grand Vitara gue nih sekarang oke Bismillah, kita jalan dulu oke Alhamdulillah kita udah sampai di Exitos gue sebelum ngebahas Grand Vitara gue pengen lihat dulu nih mana ya FJ gue nih wah kayaknya dia nih owner ya woy Ki, apa kabar? udah nyampe iya, basah-basih banget kita hahaha sehat keluarga? Alhamdulillah sehat, gue Mas Herky sehat kan Mas? alhamdulillah makin keren aja Mas hahaha bisa pasti aja ini dia FJ gue hahaha ini FJ gue sebenernya disepersiapin buat di bulan September ini ya ada kompetisi off-road lokal di Ancol, Jakarta Utara tapi karena kondisi juga PSBB akhirnya nggak jadi mobilnya juga di ini dulu terudungin dulu tapi ngomong-ngomong ini sebenernya tahun ini rencananya adalah untuk ngebenerin kayak misalnya nih kemarin arem-aremnya ini pada bengkok ini udah diganti semua udah dibenerin terus shockbreaker lagi nunggu King Shock gue ganti King Shock Insya Allah tahun ini belum datang shocknya terus velg juga gue ganti dan bannya gue ganti yang ukuran 35 ya kalau sekarang nih bannya ekstrimnya ukuran 33 tapi karena nggak jadi balapan di Ancol jadi nggak apa-apa ini baru minggu depan mau di upgrade lagi abis itu liverynya diganti yang baru tungguin ya liverynya sekarang kita bahas Grand Vitara nya ini adalah Grand Vitara yang jarang banget gue pakai ini sebenernya salah satu mobil harian kesayangan gue ini tahun 2006 dan gue pakai itu kurang lebih udah lama temen-temen kayaknya udah 10 tahun ada nih gue pegang mobil ini dari dulu gue seneng pakai Vitara mau yang gerasi pertama terus kedua dan yang ketiga ini jadi alhamdulillah sempet merasakan semua tapi yang terakhir ini yang Grand Vitara tahun 2006 ini sayangnya udah lama nggak gue pakai mau dijual juga belum tahu nih antara sayang tapi juga bingung juga jadi pada akhirnya sering nganggur ya sering nganggur ya dan kalau temen-temen lihat kondisinya sebenernya udah harus di segerin banget pertama ngomongin bodi ya ini bodinya sih sebenernya relatif utamanya itu masih kondisinya oke semuanya tapi ada beberapa bagian yang udah belang ya udah ngebule terutama ini di cup mesin ini harus gue chat lagi sih untuk cup mesin terus di bagian bumper ini kayak misalnya ada barat-barat di bagian sini dan untuk bumper ini sebenernya udah gue chat lagi temen-temen karena waktu itu sempet nabrak motor ya adik gue sempet nabrak motor sini udah lama banget sih nabrak motor ini sempet di chat terus ini kondisinya kusam banget aca juga udah mesti dipoles karena emang itu dia jarang tersentuh ya sayang juga nih mungkin emang harus udah gue start buat garap ya dirapiin lagi ya jadi buat interior sebenernya relatif sih ini nggak rusak aman semua temen-temen warnanya aja yang udah kusam ya base-nya ya tapi yang gue sayangin banget untuk kondisi yang setirnya nih bagian setirnya ini udah lihat udah pada ngelupas gini nih ledernya ya kulitnya jadi pertama untuk yang di setir kedua itu bagian sini yang ini lebih sering kejadian sih sebenernya sih karena ya posisi masuk kan disini kena ke paha gitu jadi nggak wajar banget tapi kalau yang sebelah sini sih masih relatif aman semuanya terus buat bagian belakang juga masih alhamdulillah masih oke semuanya di luar dari kotor perlu disalonin dulu ya temen-temen selain itu dashboard semuanya ini relatif standar semua kecuali head unit yang udah gue ganti ya ini juga gue ganti karena head unitnya yang lama yang aslinya itu rusak jadi gue ganti double din yang LCD terus sisanya standar oh iya ngomong-ngomong nih buat transmisi ya kaitan sama 4 wheel jadi banyak juga ya temen-temen yang nanyain tuh GV atau Grand Vitara ini buat dijadiin 4 wheel atau 4x4 jadi gini temen-temen kalau misalnya di Grand Vitara ini copotan 4 wheelnya itu agak lebih susah dibandingkan generasi yang sebelumnya ya apalagi kalau kayak generasi 1 itu nyari transfer case-nya full sampai ke garden depannya itu gampang tapi kalau Grand Vitara ini agak susah sementara kalau kita mau ganti pakai yang generasi sebelumnya di kawinin kesini itu pekerjaannya gak mudah dan masih belum tentu juga hasilnya bisa sukses dan tahan lama jangan lupa tahan lama itu juga penting jadi kalau terkadang misalnya ada orang bilang udah-udah bisa gue kerjain tunggu dulu bisa tahan lama atau enggak kalau ternyata istilah baru sekali pakai ada yang jebol hitungannya belum berhasil berarti ya jadi itu dia kenapa gak gampang untuk bikin 4 wheel di yang Grand Vitara ini apalagi ini dia ya temennya ini dia kalau di kawininnya ke Matic itu lebih tricky ketimbang kalau memang pakai yang manual oke kita akan bahas mesinnya ngomong-ngomong nih lihat deh gara-gara jarang dipakai daunnya banyak banget harus dibersihin dulu nanti temen-temen hahaha oke mesin Grand Vitara ini pakai j20 ya 2000 cc bensin 4 silinder dia kalau di speed of road ini banyak juga digunakan oleh pembalap-pembalap yang ada di kelas Jimny ya di kelas 4 silinder ini salah satu rajanya ya walaupun di berapa tahun terakhir mesinnya jadi raja di 4 silinder speed of road itu udah berganti jadi mesin K20 atau K24 nya dari Honda ya nah di mobil gue ini relatif sekarang alhamdulillah aman tapi kemarin itu sempet kejadian overheat karena water pump nya yang udah gak bener jadi water pump nya itu kemarin udah jebol dari pulley nya jadi water pump mesti diganti setelah itu yang mesti diganti itu akhirnya ya otomatis urusan head ya karena head nya bengkok jadi packing segala macem jadi mesti overhaul lagi bagian atasnya kalau untuk harganya kemarin dari total yang gue ganti itu pertama untuk packing set nya itu 900 ribu terus pipa air radiator nya juga ada bagian yang keropos jadi diganti 300 ribu buat blue boot silinder head itu 400 ribu terus switch oli nya juga udah bocor diganti 175 ribu terus cam shell sensor juga diganti 500 ribu sama jasa untuk overhaul top nya itu di 1,5 juta jadi kurang lebih jadi untuk mesin kemarin gue habis di sekitaran 5 jutaan temen temen di sekitar 5 jutaan dan itu semua ya boleh dibilang sebenernya Alhamdulillah udah nge cover semua apa yang rusak di mobil ini ya selain dari mesin yang jadi penyakit salah satunya juga adalah untuk kaki kaki walaupun gak bener-bener sensitif ya tapi di Grand Vitara itu untuk urusan kaki kaki kayak misalnya busing atau ball joint nya menurut gue itu gampang banget dia untuk jebol atau rusaknya ya jadi kayak pengalaman gue itu belum nyampe hmm setahun kemarin udah jebol lagi gak tau dari Grand Vitara ini aja apa enggak gitu tapi kemarin akhirnya ball joint-ball joint yang diarem itu udah diganti gue abis sekitaran 2 jutaan ya di luar ongkosnya termasuk untuk busing-busing yang ada di stabilizer nya tapi kalau di Terote sih kemarin punya gue aman jadi kurang lebih sih itu aja tapi satu hal lagi yang ada di Grand Vitara gue yang PRMCD benerin itu adalah lahar rodanya nih lahar rodanya udah agak kena nih udah agak bunyi jadi itu yang berikutnya mesti gue benerin ya mungkin sekaligus ganti untuk brake pad ya atau kampas rem depan sekalian nanti sekarang gue mau kasih liatin bagasi ya oke bagasnya juga relatif masih aman semua kondisinya Alhamdulillah mau untuk di bagian trim nya pintu terus untuk kargo nya ini bagian atasnya tray nya aman nih print dealan yang biasa gue bawa segala macem ada disini waduh kotor banget habis off-road nih oke dan sekarang gue sekalian sebenernya pengen ngeganti oli dulu temen-temen disini langsung aja gue keluarin dulu ya sebentar jadi gue hari ini sekalian mau ganti oli di Grand Vitara ini pakai top 1 Zenzession ini adalah oli mesin untuk baik bensin maupun untuk yang diesel ya dan yang gue pakai untuk di Grand Vitara ini adalah yang SIA nya 10W40 jadi Zenzession ini adalah oli dari top 1 yang menurut gue memiliki beberapa fitur yang sangat menarik ya kayak misalnya dia itu miliki aditif dimana dia itu membantu untuk menghindari adanya korusi terus untuk standarnya dia udah melebihi Euro 6 jadi pastinya ramah buat lingkungan dan juga yang buat gue menarik ini kandungan sintetisnya itu lebih dari oli-oli lain jadi untuk berbagai kondisi jalan dan temperatur itu juga lebih stabil oke langsung aja jadi hari ini yang pengen gue cemplungin adalah oli Zenzession ini oke kita isi dulu oh iya gue juga nambahin pakai top 1 evo engine tune up jadi ini buat ngebersihin fuel line ya atau jalur bahan bakar plus juga untuk ruang bakarnya jadi untuk efisiensi bahan bakar lebih oke terus juga untuk tenaganya terutama akselerasi bisa naik terus juga untuk mesinnya itu jauh lebih bersih dari kerak-kerak dan yang pastinya maintenance mesin juga bisa lebih murah lagi karena untuk semuanya bagian tersebut dalam kondisi yang tetap fresh dan bersih oke udah selesai juga ganti oli nya sekarang gue akan kembali pulang sambil bercerita mengenai suka duka pakai train vitara oke gue charge dulu oke thank you minggu depan kita offload sama-sama oke 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 nah sekarang gue pengen cerita nih temen-temen pengalaman gue pribadi pakai grand vitara jadi karena gue dari dulu udah suka banget sama vitara gue memaklumi beberapa hal yang menjadi kekurangannya ya yang biasanya menjadi kekurangan dari grand vitara dari dulu yang namanya vitara itu emang boros untuk ukuran Suzuki dia boros untuk ukuran mobil 4 silinder hitungannya boros tapi kalau gue yang biasanya juga seneng pakai mobil-mobil Amerika misalnya jeep gitu borosnya gak jadi masalah tapi sebenernya walaupun gue gak pakai mobil Amerika pun gue emang tipikal yang kalau mobil tuh asal tenaganya enak emang gue seneng dengan nyetirnya ya gak masalah ya gitu jadi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing terus kalau urusan kayak yang namanya oli itu suka berkurang ya itu ya lebih sering sih sebenernya di yang generasi 1 sih ya kalau yang di sekarang tuh udah relatif agak lebih aman tapi kalau untuk pendinginannya gue masih suka nemuin pengalaman dari mulai dulu sampai sekarang tuh yang intinya wah overheat gara-gara entah kayak dari thermostat atau water pumpnya atau cooling systemnya gak optimal ya entah kotor atau fannya lemah hal-hal seperti itu sisanya sih paling kelebihannya yang gue suka pertama Grand Vitara dari modelnya gue suka sama modelnya yang kedua yang gue suka dari Grand Vitara itu dia itu adalah mobil SUV yang bentukannya compact terus juga brandnya itu Suzuki jadi maksudnya cari partsnya juga gampang enak harganya juga masih oke gak gak mahal gitu ya harganya normal terus untuk dipakainya itu juga nyaman tapi nyamannya itu bukan nyaman yang biasa mungkin bisa kita dapetin di mobil-mobil kayak MPV gitu atau sedan ya gitu saya nyaman untuk sebuah yaudah SUV dengan harganya aja gitu layak gitu cocok tapi kalau gue bandingin namanya gerasi pertama atau kedua sebenarnya yang paling enak banget bodi setirnya menurut gue tuh yang gerasi kedua ya jadi Escudo yang 16 atau yang 20 ya 2000cc dulu padahal masih leather frame sampai gerasi kedua sementara yang di gerasi ketiga ini ini udah monoco mestinya lebih enak kan tapi gue gak tau kenapa generasi yang sekarang tuh yang monoco kayak ini gue gak merasakan udah optimal gitu loh kayak sasisnya itu bener-bener bikin riding driving quality nya tuh nikmat nyaman sementara kalau yang di gerasi kedua walaupun masih pakai leather frame cuma rasanya tuh lebih lebih mepek gitu terus lebih rigid juga gue suka jadi kayak buat nikung-nikungnya manuvernya apa itu lebih lebih enak gitu gak seperti di mobil ini yang menurut gue tuh terlalu karakternya terlalu lentur ya sasisnya tuh kayak flexing banget hehehe maaf kalau jadi teknis banget ngobrolnya sekarang kalau misalnya gue bandingin sama misalnya hmm si Arfi kali ya si Arfi yang gen 3 juga yang segenerasi sama ini hmm emang sih nyetirnya menurut gue lebih enakan si Arfi untuk di aspalnya terutama tapi kenapa gue tetep lebih suka Grand Vitara karena lebih ada gen 4x4 nya ketimbang di CR-V pertama itu kedua gue emang dari dulu kurang suka sama brand Honda ya gak pernah tertarik bukan karena jelek tapi emang gak tertarik karena dari dulu Honda itu gak berkaitan sama dunia 4x4 ternyata dunia off-road yang berkaitan banget ya Suzuki salah satunya itu dia yang bikin otak gue udah Vitara Escudo gitu itu itu menjadi pilihan jadi prioritas ketimbang masih pilih si Arfi sekarang satu pertanyaan terakhir kira-kira layak gak nih Grand Vitara untuk dibeli kalau kayak dari tadi gue cerita betapa gue seneng banget sama Grand Vitara ya gue pasti akan bilang layak ya gue akan rekomen gitu karena dari yang generasi pertama kedua dan ini yang ketiga semuanya dapat tempat di hati gue sekarang tinggal temen-temen kalau yang ngeliat ya urusan konsumsi BBM itu gak terlalu jadi masalah terus kedua suka dengan desain ya nah itu udah lebih dari cukup untuk awal itu dulu penilaiannya karena nanti kalau misalnya kita ngomongin masalah optimalisasi pendinginan mesinnya terus juga untuk kaki-kaki ya itu semua sebenernya bisa dilakukan dengan dengan mudah istilahnya asal ada dananya aja itu semua bisa di bener ya jadi gak harus yang sampai pusing ini mesti diakalin ini mesti dirubah custom apa enggak gitu oke budgetnya udah ada nih buat benerin kaki-kaki buat nyegerin buat join terot ini udah dananya buat nyegerin cooling system ya radiator di service water pumpnya di cek lagi udah laharnya masih bagus apa enggak kurang lebih kayak gitu oke alhamdulillah temen-temen gue udah sampai rumah nih mungkin sekian aja untuk video singkatnya tentang Grand Vitara sehat-sehat untuk temen-temen semua sekeluarga sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya dadah Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih